Intro Hai semua selamat datang di channel baca saham Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul Menghitung harga wajar BBRI Ada potensi besar di saham ini Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Pada video ini saya kembali lagi akan bahas saham BRI Tapi dari sudut pandang yang beda Kalau sebelum-sebelumnya kita sering bahas tentang sentimen negatif yang mungkin Menyebabkan harga sahamnya rontok Pada video ini saya mau fokus membahas potensi BBRI ke depan Kira-kira harga wajar BRI di angka berapa Kenapa saya mau bahas ini? Karena jika dilihat dari saham Big Banks Hanya BRI yang penurunan harganya paling drastis di tahun ini Pernahkah kamu berpikir Kenapa harga BRI bisa turun signifikan? Apakah itu karena harganya sudah terlalu mahal sehingga turun? Ataukah ini kesempatan langka yang membuat harga sahamnya diskon besar? Untuk menjawabnya mari simak pembahasan di video ini Tapi selalu ingat Pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Kerugian kamu tanggung sendiri Pertama kita lihat dulu dari kinerja harga saham 4 bank besar di Indonesia Saat video ini dibuat pada tanggal 12 Agustus tahun 2024 Nah kamu bisa lihat disini Ini merupakan kinerja saham BRI selama tahun 2024 Yang masih turun 17% Untuk BCA naik 8,2% Untuk Mandiri naik 12,6% Dan untuk BNI turun 4,65% Dari data ini kamu bisa lihat bahwa Ada 2 saham yang mengalami kenaikan harga Yaitu BCA dan Mandiri Sedangkan BNI dan BRI masih mengalami penurunan harga di tahun 2024 Dan BRI memiliki penurunan yang paling besar Tidak tanggung-tanggung harga sahamnya turun 17,5% Sekarang kita lihat terkait historical harga saham selama 5 tahun terakhir Kamu bisa lihat disini Ini merupakan grafik saham BRI, BCA, Mandiri, dan BNI Terlihat disini untuk kinerja harga saham perbankan BUMN Bisa dikatakan hampir mirip Dengan pola yang tidak terlalu berbeda jauh Sedangkan grafik harga saham BCA bisa dikatakan yang paling baik Karena berdasarkan data dalam beberapa tahun terakhir Bahkan di atas 10 tahun Harga saham BCA terus mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun Dan tidak pernah mengalami penurunan satu kalipun selama beberapa tahun itu Jika kita bandingkan harga di awal tahun dan harga di akhir tahun Sedangkan untuk saham BUMN seperti BRI, Mandiri, dan BNI Masih terdapat beberapa kali penurunan harga dalam periode tahunan Nah sekarang kita akan membahas beberapa cara menganalisa harga wajar BRI Dengan beberapa metode Untuk metode pertama adalah menggunakan historical price to book value Konsep analisanya seperti ini Pertama, analisa histori PBV saham tersebut Tertinggi pernah di angka berapa Terendah pernah di angka berapa Mari kita langsung praktek saja Kamu bisa lihat disini Berdasarkan data yang ada, selama 5 tahun terakhir BRI berada pada PBV 2,32 kali Pernah bahkan di atas 3 kali Dan pernah turun di bawah 1,8 kali Itu artinya jika kita lihat secara histori 5 tahun PBV rata-rata BRI ada di angka 2,53 kali Yang mana PBV saat ini lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir Nah itu artinya juga BRI mungkin saja bisa naik ke angka PBV di atas 3 kali Tapi mungkin juga bisa turun di angka PBV di bawah 1,89 kali Bagaimana dengan BCA? BCA memiliki PBV 5,22 kali Sempat di angka 5,5 kali Tapi sempat juga di bawah 3,9 kali Untuk mandiri PBV saat ini adalah 2,53 kali Pernah di atas 2,6 kali sedikit Dan pernah juga di bawah 1,09 kali Sedangkan BNI PBV saat ini 1,32 kali Pernah di atas 1,5 Dan pernah juga di bawah 0,68 kali Dari data ini kamu bisa lihat bahwa BRI dan mandiri Memiliki angka PBV yang tidak terlalu berbeda jauh Bahkan PBV BRI lebih rendah dibandingkan PBV dari mandiri Padahal secara ekuitas dan laba Bisa dikatakan BRI memiliki ekuitas dan laba yang besar Dibandingkan mandiri maupun BCA Dan PBV BRI bisa dikatakan hampir setengah dari PBV BCA BCA memiliki PBV 5,2 dan BRI hanya 2,3 kali Nah kita masuk kepada langkah kedua Analisa PBV kompetitor dengan membandingkan kinerja jumlah dan pertumbuhan ekuitas Oke mari kita masuk Ini merupakan data 6 tahun terakhir dari 3 bank besar di Indonesia Kenapa hanya 3 angka saja dan saya tidak memasukkan unsur BBNI Karena saat video ini dibuat BNI belum menerbitkan laporan Q2 tahun 2024 Sehingga secara keseluruhan Tidak apple to apple jika kita juga membandingkan dengan saham BNI Tapi setidaknya dengan perbandingan 3 saham ini saja Kita sudah mendapatkan gambaran yang lebih luas Pertama kita lihat dari total ekuitasnya Saat video ini dibuat BRI memiliki ekuitas sebanyak 316 triliun per tahun 2023 BCA 242 dan Mandiri 287 Dari sini kamu bisa lihat bahwa secara total ekuitas BRI memiliki jumlah ekuitas yang paling besar Yakni 316 triliun rupiah Bagaimana dari aspek growth setiap tahunnya Nah di tahun 2018 ekuitas BRI hanya 185 triliun Dan kini sudah naik menjadi 316 triliun Untuk BCA dari yang awalnya 151 triliun Naik menjadi 242 triliun Dan untuk Mandiri dari yang awalnya 184 triliun Naik menjadi 287 triliun Kamu bisa lihat di sini Pada tahun 2018 Range antara ekuitas dari 3 saham bank besar ini tidak terlalu berbeda jauh Dimana BRI 185 BCA 151 Dan Mandiri 184 Tapi pada tahun 2023 Bisa dikatakan terjadi perbedaan yang signifikan Untuk ekuitas BRI dibandingkan BCA dan Mandiri BRI menghasil memiliki ekuitas 316 triliun Sedangkan BCA dan Mandiri hanya memiliki ekuitas sekitaran 200 triliun rupiah saja Padahal di tahun 2018 Selisih ekuitas mereka tidak terlalu berbeda jauh Itu artinya secara nominal dan secara growth bisa dikatakan BRI cukup terdepan dibandingkan saham-saham big banks lainnya Tapi pertanyaannya Kenapa secara historical PBV BRI masih dihargai dengan PBV yang lebih rendah dibandingkan BCA maupun Mandiri Oke kemudian kita bahas terkait poin ketiga Analisa potensi pertumbuhan ekuitas di masa depan Mempertimbangkan kemampuan mencetak laba dan membayar dividen Kamu tentu tahu bahwa peningkatan ekuitas itu berasal dari laba yang berhasil mereka capai Dan laba tersebut ditahan atau disebut dengan return earnings Artinya apabila semakin besar mereka mencetak laba dan laba itu bisa ditahan Maka ekuitas perusahaan bisa tumbuh dengan signifikan Tapi di sisi lain ada juga kebijakan membayar dividen Dimana hal ini akan berpengaruh kepada penurunan atau penurangan ekuitas perusahaan Jadi ada dua aspek disini Saat perusahaan berhasil mencetak laba dan labanya ditahan Akan meningkatkan ekuitas Tapi di sisi lain saat perusahaan membayar dividen dengan jumlah yang besar Akan berpengaruh kepada penurunan ekuitas Jadi ini juga kamu harus pertimbangkan Mengingat BRI biasanya memiliki dividen payout ratio yang cukup besar Jika dibandingkan dengan saham bank lainnya Sehingga hal itu bisa berdampak juga kepada pertumbuhan ekuitas di masa depan Nah sekarang kita masuk kepada analisanya Book value BRI saat video ini dibuat adalah 2018 rupiah Dan PBV saat ini adalah 2,32 kali Jika kita lihat secara histori PBV BRI biasanya rata-rata berada di angka 2,53 kali dalam 5 tahun terakhir Agar mempermudah perhitungan kita gunakan saja angka 2,5 kali Apabila kita mengkalikan book value saat ini dengan target PBV 2,5 kali Maka harga saham yang harusnya adalah 5,045 Itu artinya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan harga saat video ini dibuat Tapi bagi para pemegang saham BRI mungkin merasa angka harga saham 5,000 ini Tidak terlalu menarik karena selisihnya tidak terlalu berbeda jauh dengan harga saat ini Tapi taukah kamu untuk analisa PBV disini kita memasukkan satu unsur lagi yaitu growth ekuitas Seperti yang tadi kita bahas bahwa di tahun 2018 ekuitas BRI hanya 185 Dan sudah menaik menjadi 316 di tahun 2023 Itu artinya tidak menutup kemungkinan book value-nya bisa tumbuh dari yang awalnya 2,000 menjadi 3,000-an Dan jika hal itu terjadi dengan PBV yang sama yaitu 2,5 kali Harga wajar saham BRI bukan lagi 5,000 melainkan menjadi 7,500 Nah hal itulah yang harus kamu pertimbangkan Dimana apabila kamu ingin memproyeksikan harga saham di masa depan Jangan hanya berpatokan pada kinerja saat ini Tapi juga kamu bisa mempertimbangkan bagaimana potensi pertumbuhannya ke depan Apabila book value-nya bisa tumbuh seperti ini Maka tidak menutup kemungkinan harga sahamnya juga bisa tumbuh Bahkan mencapai angka 7,000-an Sekarang kita bandingkan beberapa kinerja keuangan dari 3 bank besar ini Tentu saja untuk BNI belum diperhitungkan karena masih data Q1 saat video ini dibuat Pertama dari aspek laba BRI mencetak laba 29,7T BCA 26,8T Dan mandiri 26,5T Dari sini BRI unggul dari sisi pencapaian laba hingga Q2 Untuk ekuitas seperti yang tadi sudah kita bahas BRI jelas lebih unggul dibandingkan BCA dan mandiri Tapi untuk growth IPS-nya BCA menjadi juara dengan pertumbuhan 10,38% Sedangkan BRI dan mandiri masih mencetak penurunan IPS hingga data Q2-nya Metode kedua Historical Price Earning Ratio Konsep dari analisa ini adalah sebagai berikut Pertama, analisa history per saham tersebut Tertinggi pernah diangka berapa Terendah pernah diangka berapa Nah ini sama seperti PBV tadi Tapi yang bedanya Jika tadi kita menganalisa PBV Ini kita analisa secara pair Kamu bisa lihat data di sini Dimana pair saat video ini dibuat BRI di angka 11,75 kali Pernah di atas 29 kali Tapi pernah juga turun di bawah 11 kali Begitu juga dengan data BCA dengan pair 24 kali Mandiri dengan pair 11,42 kali dan BNI dengan pair 9,10 kali Nah untuk analisa ini saya tidak akan membahas lebih lanjut lagi Karena mirip seperti analisa pada metode sebelumnya Kedua, analisa pair kompetitor dengan membandingkan kinerja kemampuan mencetak dan menumbuhkan laba Kita lihat di sini Ini merupakan kinerja histori dari pencapaian laba perusahaan BRI saat video ini dibuat Memiliki angka net income sebanyak 60,4 triliun di tahun 2023 BCA 48,6 triliun dan mandiri 60,05 triliun rupiah Kamu bisa lihat di sini Bahwa kinerja laba BRI bisa dikatakan cukup signifikan dibandingkan data 6 tahun terakhir Yang berjumlah 32,4 triliun BCA 25,8 dan mandiri 25,8 triliun rupiah Nah ini yang menarik Kenapa? Karena 3% ini berhasil mencetak pertumbuhan laba yang memuaskan dari tahun 2018 ke tahun 2023 Jika kamu lihat untuk datanya dengan detail Maka 3% ini bisa dikatakan salah satu perusahaan-perusahaan yang terbaik di Indonesia Yang mempunyai laba sangat besar di atas 30 triliun rupiah Dan memiliki growth laba yang juga memuaskan Oke kita bahas untuk poin berikutnya Yang ketiga Analisa potensi pertumbuhan laba di masa depan Mempertimbangkan kemampuan mencetak pendapatan dan biaya operasional Termasuk pencadangan kredit Nah ada satu poin menarik yang ingin saya tampilkan di sini Ini merupakan perbandingan dari Beban penyisihan kerugian penurunan nilai dari 3 saham bank Seperti yang kamu tahu Bisnis bank adalah untuk menghimpun dana dari nasabah Dan menyalurkannya sebagai kredit kepada debitur Dan apabila kredit itu disalurkan Maka bank memiliki kewajiban untuk menyisikan sebagian dana Yang akan digunakan sebagai dana cadangan Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Misalnya seperti kredit bermasalah Dan hal itu yang akan berdampak kepada pencapaian laba perusahaan Karena akan dibuku sebagai biaya di bagian laba rugi perusahaan Kamu bisa lihat di sini Untuk BRI Beban penyisihannya naik dari 14 menjadi 21,3 triliun BCA naik dari 1,2 menjadi 1,4 Dan mandiri turun dari 8,1 menjadi 7 triliun rupiah Nah apakah kamu menyadari satu hal yang penting? Sekarang kamu sudah tahu kenapa laba BRI hingga Q2 nya Tidak tumbuh seperti BCA dan mandiri Jawabannya Karena biaya penyisian kerugiannya sangat besar Jika dibandingkan dengan BCA dan mandiri Bahkan BRI memiliki pertumbuhan penyisian kerugian yang signifikan Dari 14 triliun menjadi 21,3 triliun hingga Q2 nya Sedangkan BCA hanya 1,4 dan mandiri hanya 7 triliun rupiah Itu artinya apabila beban penyisian kerugian ini Nantinya mungkin saja bisa direversal Akan terjadi potensi kenaikan kinerja yang luar biasa untuk net income perusahaan Dengan asumsi terjadi perbaikan kualitas kreditnya Sehingga kita tunggu saja di masa depan Apakah BRI mampu untuk memperbaiki kualitas kreditnya menjadi semakin baik lagi Karena apabila hal itu terjadi Maka pemegang sahamnya bisa dikatakan memperoleh jackpot yang cukup menarik Oke sekarang kita bahas terkait analisa harga wajarnya dengan menggunakan metode PE ratio Ini merupakan data IPS yang disetahunkan Saat ini BRI memiliki IPS 392 rupiah Dan PER saat ini 11,75 kali seperti yang kamu lihat pada data ini Nah jika target PER adalah 15 kali Yang mana angka tersebut masih dibawa dari rata-rata PER 5 tahun terakhir Maka diproyeksikan harga saham BRI adalah 5.880 Tapi seperti analisa PBV tadi IPS perusahaan mungkin saja bisa tumbuh di masa depan Dan apabila IPS nya menjadi 500 rupiah Dengan PER yang sama Harga saham BRI bisa diangkat 7.500 Ini menarik Saat membuat video ini Analisa PBV dan PER saya tidak merancang akan memperoleh angka harga saham yang sama Yaitu 7.500 Tapi dengan metode sederhana ini saja Kamu bisa lihat bahwa ada kecenderungan Kesamaan analisa dari metode PBV maupun metode PER Dengan menggunakan analisa sederhana ini Oke sekarang kita bahas terkait metode ketiga yaitu uang tunggu Sebenarnya ini bukan termasuk metode valuasi Tapi ada hal penting yang bisa kamu peroleh Nah saat video ini dibuat BRI membagi total dividend per share 319 per lembar saham Yang mana 84 rupiah memiliki kumdet Desember 2023 dan 235 memiliki kumdet pada Maret tahun 2024 Dan data di bawah ini merupakan data dividend per share atau growth dividend per share di tahun 2024 Dibandingkan tahun sebelumnya untuk 4 bank ini BRI memiliki growth 10,7% BCA 31,7% Mandiri 33,7% dan BNI 42,8% Kamu bisa lihat disini BRI memiliki dividend growth yang paling rendah Karena memang secara nominal Angka dividend yang dibagikan BRI ini sudah cukup signifikan Yakni di atas 70% dari dividend payout kersilnya Nah ini merupakan asumsi yang kita gunakan Jika growth dividend dari 2023 ke 2024 adalah 10% Maka saya menggunakan angka yang lebih konservatif Artinya hanya 50% dari pertumbuhan dividend terakhir BRI ini Kita gunakan saja angka 5% agar lebih konservatif Nah apabila kita mengasumsikan terjadi pertumbuhan growth 5% setiap tahun Maka sejak tahun 2024 hingga 2030 Mungkin saja Total dividend per share BRI adalah 2597 Tentunya jika kita berharap dividend per sharenya tumbuh Berarti kita juga berharap labanya bisa tumbuh Setidaknya jika menggunakan data historical tadi Dari tahun 2018 ke tahun 2023 BRI mampu mencetak pertumbuhan laba yang cukup memuaskan Sehingga kita juga berharap Dari tahun 2024 ke tahun 2030 BRI masih bisa mencetak pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun Tapi kita tunggu saja realitanya seperti apa Nah sekarang ini merupakan kesimpulan dari video ini Tapi ingat ini hanya proyeksi Bisa benar bisa juga salah Misalnya jika harga beli rata-rata kita adalah 5.000 rupiah Dan diproyeksikan harga wajar BRI mungkin bisa ke angka 7.500 Dan ada juga potensi total dividend sebanyak 2.597 Seperti yang kita bahas tadi Maka ada 2 potensi keuntungan Yang pertama capital gain Yang mana potensi keuntungannya 50% Dari yang awalnya 5.000 bisa naik ke angka 7.500 Dan yang kedua potensi total dividend sebanyak 7 tahun Yang berjumlah 52% Dimana angka total dividend per share ini kita bagikan dengan harga beli rata-rata Itu artinya apabila dijumlahkan potensi capital gain Dan total dividend per share selama 7 tahun Mungkin bisa di angka 100% Tapi ingat ini hanya proyeksi Bisa benar bisa juga salah Dan tentu saja kenyataan lebih sulit dari hitung-hitungan di atas kertas Analisa ini bisa saja benar bisa juga salah Tapi setidaknya dengan data ini Kamu bisa memperoleh gambaran proyeksi di masa depan Apabila kamu tertarik membeli saham ini dan hold Atau kamu mungkin bisa jual saham ini dan mencari saham yang lain Apakah harga saham BRI sebesar 7.500 bisa tercapai di masa depan? Apakah jumlah dividend per share BRI selama beberapa tahun ke depan Bisa sebanyak perhitungan tadi? Saya tidak tahu Bisa iya bisa juga tidak Yang jelas, saat harga sahamnya turun signifikan Kamu diberikan pilihan apakah beli saham ini atau tidak Jika beli, kamu diberikan potensi profit di kemudian hari Tapi juga ada potensi rugi jika kenyataan tidak sesuai simulasi Jika kamu tidak beli, kamu kehilangan potensi profit Tapi kamu juga aman karena tidak akan rugi di saham ini Jadi apa pilihanmu? Silahkan save video ini Dan kita lihat di masa depan Apakah harga saham BRI bisa ke angka 7.500 atau tidak? Tentu saja disclaimer on Setiap keputusan investasi jadi tanggung jawab kamu sendiri Untung nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri Sebagai informasi, kalau kamu tertarik mengetahui pembahasan BRI lebih lanjut Mungkin video berikut ini bisa membantu Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh Semoga bermanfaat Nah saat video ini dibuat BBRI ada di angka 4.600 Yang mana turun sekitar 18,9 atau kita bulatkan 19% selama tahun 2024 Dari grafik ini kamu bisa lihat bahwa harga terendah di tahun 2024 adalah 4.090 Nah pertanyaannya, apakah harga ini akan tercapai lagi di tahun ini? Kita lihat sekilas terkait rekap dari saham-saham di indeks LQ45 Kamu bisa lihat di sini BBRI menduduki posisi ke-9 di indeks LQ45 Dari saham-saham yang turun paling besar dan bisa cetak laba Di antaranya adalah SMGR, UNVR, TLKM, GGRM, INTP, ANTM, BRPT, MAPI, dan BBRI Nah menariknya, dari 9 saham ini Kamu bisa lihat bahwa hanya BRI yang merupakan saham perbankan Bahkan jika kamu lihat dari net income-nya BBRI tentu saja memiliki net income yang paling besar Bahkan dengan net income 29,7 triliun ini Angka ini jauh lebih besar dibandingkan saham-saham lain Seperti Astra, TOWR, Inco, Harum, Arto, dan BBNI Yang penurunannya lebih kecil dibandingkan BBRI Yang turun sekitar 19% Selain itu, kamu bisa lihat dari aspek PBV Saat video ini dibuat, BBRI memiliki PBV 2,28 kali Dan angka ini masih lebih rendah dibandingkan PBV saham-saham lain yang penurunannya jauh lebih kecil dari BBRI Sebut saja seperti AKRA yang PBV-nya 2,49 kali AMRT 7,6 kali Arto 4,4 kali TOWR 2,4 kali Dan MDKA 3,5 kali Padahal saham-saham tersebut memiliki PBV yang jauh lebih tinggi Tapi kenapa harga saham BBRI turun lebih besar dibandingkan saham-saham tersebut? Sekarang kita lihat terkait historical grafik harga saham BBRI selama 10 tahun terakhir Nah, jika kamu melihat data ini Ada yang menarik Kenapa? Karena saya bisa mengatakan bahwa penurunan harga saham BBRI di tahun 2024 ini Mirip seperti di tahun 2020 saat terjadi krisis Kamu bisa lihat grafiknya Dimana terjadi kesamaan dalam beberapa aspek Kamu bisa lihat bahwa yang awalnya mengalami peningkatan luar biasa Tiba-tiba drop sangat signifikan Sampai menyentuh angka terendahnya Kemudian terjadi peningkatan yang sementara Tapi disini kita bisa lihat Apakah harga saham BBRI akan kembali naik Atau malah mengalami penurunan yang lebih besar lagi Tapi jika kamu melihat grafik di tahun 2020 ini Seharusnya ada potensi harga BBRI akan kembali naik signifikan Dimana kamu bisa lihat bahwa pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 Harga saham BBRI cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu Meskipun ada terjadinya sedikit koreksi dalam beberapa waktu tertentu Nah bagaimana dari aspek PBV-nya Kita lihat historikal PBV selama 5 tahun terakhir Kamu bisa lihat kotak yang berwarna merah ini merupakan PBV BBRI di tahun 2020 Pada saat terjadinya krisis Kamu bisa lihat disini bahwa PBV BRI pernah turun hingga di bawah 1,5 kali di tahun 2020 Dan cenderung diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya 2,53 kali Jika dibandingkan dengan harga saham yang turun signifikan Ternyata secara valuasi PBV, BBRI juga turun sangat signifikan Dari yang awalnya sekitaran 2 kali Turun menjadi hingga di bawah 1,5 kali pada titik terendahnya Nah sekarang kita bandingkan bagaimana dengan tahun 2024 Meskipun secara grafik harga saham terjadi kemiripan dibandingkan tahun 2020 Tapi dari aspek PBV-nya Sebenarnya penurunan PBV BBRI belum sesignifikan tahun 2020 Dimana hanya turun di atas 2,0 kali Artinya PBV BBRI di tahun 2024 belum menyentuh 1 kali seperti tahun 2020 Apakah artinya dengan harga saham yang turun signifikan PBV BBRI belum semurah tahun 2020 Itu artinya secara book value jika dibandingkan dengan harga saham Belum sesignifikan penurunan tahun 2020 Nah sekarang kita lihat PBV di tahun 2024 ini Seperti yang tadi saya katakan bahwa BBRI pernah menyentuh angka terendah Yaitu 4,090 di tahun 2024 ini Dan jika kita lihat dari aspek PBV-nya Saat itu PBV BRI adalah 2,11 kali Atau 2,12 kali Atau berkisar di angka tersebut Saya tidak mengetahui angka pastinya Tapi bisa dikatakan berkisar di angka tersebut Nah jika kita bandingkan dengan historikal PBV di tahun 2020 Yang pernah di bawah 2 kali bahkan di bawah 1,5 kali Itu artinya angka PBV 2,12 kali ini Belum bisa dikatakan sangat murah atau sangat turun drastis Memang sih dari yang awalnya Angka PBV BRI sekitaran 3 kali Turun menjadi 2,12 kali cukup signifikan Tapi bukan berarti angka ini menjadi angka yang paling rendah Karena jika dilihat data 5-10 tahun terakhir BRI ternyata pernah menyentuh PBV di bawah 2 kali Sekarang pertanyaannya Apakah harga saham 4,090 ini bisa terjadi lagi di masa depan Mengingat PBV saat video ini dibuat adalah 2,28 kali Berdasarkan kinerja Q2 tahun 2024 Ini merupakan perhitungan simulasinya Saat video ini dibuat BRI memiliki book value per share Atau modal saham perembar adalah 2,018 rupiah Dan jika kita kalikan dengan angka PBV saat di harga 4,090 yang lalu Nah akan didapati angka 4,278 Itu dikarenakan terjadi kenaikan book value per share di Q2 tahun 2024 ini Itu artinya dengan angka PBV yang sama yaitu 2,12 kali Di Q1 BRI memiliki harga saham 4,090 Tapi dengan PBV yang sama di Q2 harga sahamnya adalah 4,278 Jika kita hanya melihat satu data ini saja Berarti potensi terjadi penurunan hingga ke angka 4,090 Apabila menggunakan PBV 2,12 kali Cukup sulit terjadi Meskipun kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa Kita lihat terkait probabilitas setiap bulannya Nah ternyata kamu masih memiliki harapan apabila ingin membeli BRI dengan harga yang lebih rendah Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena berdasarkan probabilitas 10 tahun terakhir Kamu bisa lihat ada 2 bulan di mana harga saham BBRI cenderung mengalami penurunan Yaitu pada bulan April dan pada bulan September Dengan probabilitas kenaikan di bawah 50% Nah jika kamu lihat lagi Dalam 10 tahun terakhir ini atau 9 tahun terakhir di luar tahun 2024 Selama bulan September Harga saham BRI pernah turun cukup signifikan Yaitu 18,5% tahun 2015 Tahun 2020 13,3% Dan tahun 2023 5,8% Bagaimana dengan tahun 2024 ini? Kita tunggu saja Tapi jika melihat data Agustus Terjadi cukup kesamaan dengan tahun 2023 Yang turun sekitar 1% lebih Dan itu berarti Apabila terjadi pengulangan sejarah di tahun 2024 ini Masih ada potensi Harga saham BRI bisa turun sekitar 5% di bulan September atau bulan Oktober Kita tunggu saja realitanya seperti apa Tapi berdasarkan data yang ada ini Kamu bisa menjadi acuan untuk mengambil keputusan di kemudian hari Dan kamu bisa merencanakan untuk menyisihkan dana Apabila harga sahamnya turun signifikan di bulan September atau bulan Oktober Tapi ingat Ini hanya proyeksi dan simulasi saja Kita tidak tahu ke depannya seperti apa Dan apabila harga saham BRI terus turun Kita juga tidak tahu apakah harganya sahamnya akan kembali naik Atau malah tambah turun Sekarang kita lihat terkait historical dividennya Meskipun harga sahamnya terus turun Tapi banyak pemegang saham BRI yang cukup tenang Kenapa bisa seperti itu? Karena BRI merupakan salah satu saham yang paling konsisten membagi dividen Bahkan sejak IPO di pasar saham Indonesia Kamu bisa lihat bahkan dalam beberapa tahun terakhir BRI ini rutin membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun Selain itu, dividen per sharenya cenderung tumbuh dari tahun ke tahun Mulai dari tahun 2009, 2010, 2011 dan seterusnya Saya hanya mengambil data mulai tahun 2009 Karena tidak menemukan data dividen di bawah tahun 2009 di aplikasi yang saya gunakan yaitu Stockbit Kamu bisa melihat terkait detail dari pembagian dividen yang BRI lakukan sejak tahun 2009 Hingga tahun 2024 berdasarkan data yang ada Dan kita harapkan di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 nanti BRI akan kembali membagi dividen interim Yang tentunya bisa memberikan keuntungan kepada pemegang saham Dan menceringkan harga sahamnya untuk kembali naik lagi Sebagai informasi, BRI pernah melakukan Stock Split sebanyak 2 kali setidaknya saat video ini dibuat Yaitu pada tahun 2011, Stock Split 1 banding 2 Dan tahun 2017, Stock Split 1 banding 5 Itu artinya kamu harus menyesuaikan angka dividen yang kamu lihat ini Dengan Stock Split yang mereka miliki Dan saya sudah bantu untuk melakukan perhitungan Tapi ingat, mohon cek lagi siapa tahu ada salah hitung atau salah ambil data Ini merupakan adjustment yang saya buat berdasarkan data Stock Split yang ada ini Nah dari sini kamu bisa lihat Bahwa total dividen per share BRI sejak tahun 2009 hingga tahun 2024 bulan Maret Mungkin sekitar Rp 1.668 Itu artinya mereka yang membeli saham ini di sekitaran Rp 1.600 Sebenarnya sudah balik modal hanya dari dividen yang mereka terima dari waktu ke waktu Dan tentu saja, apabila mereka membeli di harga Rp 1.668 untuk saham BRI Saat BRI membagi dividen sebanyak Rp 235 per lembar Dividen yieldnya tentu sudah di atas 10% Hal itu tentu berbeda dengan mereka yang membeli saham ini di harga Rp 5.000an bahkan Rp 6.000an Ini merupakan salah satu keuntungan membeli saham yang kinerjanya terus tumbuh dari waktu ke waktu Rutin bagi dividen memiliki GCG yang cukup baik, memiliki manajemen yang berkualitas Dan tentunya merupakan salah satu market leader di Indonesia Sekarang kita lihat untuk harga saham saat ini yaitu Rp 4.600 Jika kita membagi dengan total dividen per share sebanyak Rp 319 Yang mana Rp 235 ditambah dengan Rp 84 yang merupakan dividen interim Maka akan diperoleh dividen yield sekitaran 7% Angka ini tentu menarik, kenapa? Karena apabila kamu sudah ada di pasar saham sejak lama Kamu tentu tahu bahwa biasanya BRI memiliki dividen yield hanya sekitaran 3-4% Dan 5% itu sudah merupakan angka yang sangat menarik Tapi saat video ini dibuat di tahun 2024, yieldnya menjadi 7% Angka yang sangat menarik Angka ini bahkan bisa disambahkan dengan yield saham-saham bank daerah Yang biasanya membagi dividen dengan yield sekitaran 7% juga Selain itu kamu bisa lihat bahwa dengan kondisi saat ini Sebenarnya ini seperti mesin waktu di tahun 2020 Di mana harga saham BRI terus mengalami penurunan Dan di sisi yang lain dividen yieldnya semakin tinggi Jika kamu menyesal karena tidak membeli di tahun 2020 Mungkin kamu bisa mempertimbangkan saham ini di tahun 2024 Dan khususnya saat harga sahamnya mengalami penurunan yang signifikan Seperti saat ini dan mungkin saja di kedepan hari Kita lihat sekilas terkait historikal kinerjanya Kamu bisa lihat ini bahwa kinerja laba bersih BRI terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Saya ambil data mulai dari tahun 2008 Karena untuk kinerja tahun 2008 biasanya dividen akan dibagikan di tahun 2009 Kamu bisa bandingkan terkait pencapaian laba BRI dari tahun 2008 hingga tahun 2023 Dengan historical dividend per share yang mereka lagikan pada tahun 2009 hingga tahun 2024 Seharusnya apabila labanya mengalami peningkatan Dividen per sharenya juga mengalami peningkatan secara jangka panjang Kamu bisa lihat dan bandingkan terkait kedua data tersebut Dan menariknya ada satu hal yang kamu bisa lihat disini Dimana laba BRI hanya pernah turun satu kali yaitu di tahun 2020 Dari yang awalnya 34,4 triliun turun menjadi 18,6 triliun Tentu saja ini juga karena merupakan tahun dimana terjadi krisis ekonomi di Indonesia Selain dari tahun 2020 laba BRI terus konsisten tumbuh dari waktu ke waktu Dan hal itu bisa menjadi salah satu angin segar kepada pemegang saham Karena saham ini konsisten tumbuh dari sisi kinerjanya dan juga rutin bagi dividen Artinya pemegang sahamnya tidak harus mengharapkan keuntungan dari sisi kapital gain Tapi juga memperoleh dividen yang kemungkinan besar cenderung tumbuh dari waktu ke waktu Kesimpulan, penurunan harga saham BRI di tahun 2024 Sebenarnya menawarkan banyak peluang Khususnya bagi mereka yang tertarik dengan saham ini sejak dulu Jika dulu harganya terus naik dan kamu harus beli di harga yang tinggi Di tahun 2024 ini BRI menawarkan saham dengan harga yang lebih murah Masalahnya apakah kamu berani beli atau tidak Jika hanya melihat jangka pendek Memang penurunan harga BBRI terkesan menakutkan Tapi dibalik penurunan harga yang signifikan ini Sebenarnya BRI menawarkan potensi dividen dan kapital gain yang sangat menarik Bukan hanya 10%, bukan hanya 20% Tapi ternyata jauh di atas itu Jadi jika kamu sudah punya saham BRI dan sedang floating loss Tidak perlu panik dan kamu bisa cicil beli apabila masih punya dana Average down yang dilakukan tentu akan membuat harga saham rata-rata menjadi lebih rendah Apalagi jika lemer saham di harga bawah Lebih banyak dibanding lemer saham di harga atas Meski begitu kamu tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan average down Dan harus punya money management yang baik Kamu bisa nonton banyak video baca saham yang membahas tentang money management Yang semoga bisa jadi referensi bagi kamu untuk melakukan average down Sedangkan bagi kamu yang belum punya saham BRI dan tertarik membelinya Menurut saya pribadi harga saat ini sudah bisa dipertimbangkan Jangan beli dengan keseluruhan dana Tapi sudah bisa mulai cicil beli Apabila harga turun lebih dalam berarti kesempatan yang ditawarkan menjadi semakin besar Intinya selalu pikirkan kemungkinan terburuk Kita tidak tahu BRI akan turun sejauh apa Kita juga tidak bisa proyeksi Apakah nanti harga BRI akan langsung terbang tinggi menyentuh harga tertingginya Yang jelas satu hal yang bisa dilihat disini adalah Peluang dari penurunan harga saham Pertanyaannya apakah kamu mau memanfaatkan peluang yang jarang terjadi ini Ataukah terlalu takut dan lebih mempertimbangkan saham lain Yang membuatmu lebih nyaman Apapun jawabannya tidak ada yang salah Semua terserah kamu sendiri Karena kamu yang pencet tombol buy Kamu juga yang pencet tombol sell Profit nikmati sendiri rugi juga kamu tanggung sendiri Untuk itu selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko Sebelum mengambil keputusan Semoga video ini bermanfaat ya Sebagai informasi Kalau kamu mau belajar mendalami teknik metode nabung saham Dimana melakukan cicil beli saham yang punya fundamental baik Bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan Money management untuk mengurangi nyangkut Dan berbagai pembahasan lainnya Mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video Demikianlah pembahasan singkat pada video ini Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Di video berikutnya ingin dibahas menerima apalagi Tulis di kolom komentar ya Sebagai informasi channel youtube baca saham Sekarang ada 2 Yang pertama baca saham dan baca saham dari no Berikut ini beberapa list ebook baca saham Pertama stock for living Kedua strategi nabung saham Ketiga ada stock market Dan keempat cara cepat analisa laporan keuangan Apabila tertarik chat saja pada nomor WA yang ada Sekian video ini semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton!